Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amabat Hari ini saya berada di satu kawasan pemakaman muslim Di wilayah Karawang Barat Ini adalah bagian dari kawasan yang cukup luas Di pemakaman baik itu muslim ataupun non muslim Syukurnya disini dipisahkan antara pemakaman yang muslim Di sebelah sini sampai ujung sana Ini terlihat dari ininya apa sih Semacam gazebo atau tempat ininya yang berbentuk mesjid Demikian juga di sebelah ujung sana itu ada mesjid juga Ada musola ya lebih tepatnya untuk mungkin sholat dan istirahat Nah bedanya mungkin disini kalau tadi yang sebelum itu Biasanya dia batu naik atas Kalau ini dia ininya di bawah ya Jadi tiduran lihat ya Jadi tulisannya ya nama-nama dari itu dia ke bawah kuburan gitu ya Ditulis bawahnya kemudian dia gundukannya itu ke atas Jadi relatif dia lebih datar dan juga dia tidak menggunakan Ini sama juga ya tidak menggunakan konsep batu nisan mungkin di apa Tipe-tipe pemakaman yang lainnya mungkin dia biasanya ada Biasanya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya Nah kita merujuk ke pemakaman ini berarti Ini adalah bagian dari akhir dari kehidupan manusia tentu saja Karena kekuburan kita akan kembali ya Maknanya bahwa akhir dari perjalanan manusia itu adalah memang Kekuburan atau kemakam Dimana jasad kita itu akan dikubur di sana Sementara ruh kita akan ya tentu saja kembali ke alam barzah Untuk menunggu datangnya hari kiamat Dengan kita bisa berziarah dengan kita melihat bagaimana pemakaman Kuburannya kita akan melihat bagaimana sebenarnya Akhir dari perjalanan umat manusia Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya Sehingga kita mendapatkan khusnul khatimah Akhir kehidupan yang baik tentu saja Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh